Oke, balik lagi sama gue Aldirais di channel velg terlekat dan terupdate apalagi kalau bukan di HSRWheel Yoi, di video kali ini gue bakal bikin pilihan rekomendasi velg untuk mobil Honda City Hatchback Walaupun memang Honda City Hatchback kita sudah dimodifikasi dari sektor body kitnya Tapi menurut gue size-nya masih sama So, beberapa pilihan velg ini bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian mau pakai untuk ganti velg City Hatchback Atau mobil-mobil lain dengan PCD 400 dan 414 So, check it out Nah, Honda City Hatchback sendiri ini basic-nya itu dia ban standarnya itu ada di ring 16 Gue lupa bannya berapa, 185, 60 kalau nggak salah atau 65, gue lupa ya Gue lupa dengan ininya, jelasnya Nah, tapi bagi gue, Honda City Hatchback ini tipikal mobil yang kita bisa menggunakan maksimal up to 4 level ring sebenarnya Walaupun gue nanti cuma akan ngasih 3 ya Jadi di sini gue akan ngasih pilihan di ring 15, 16, dan 17 Kenapa bang? Bang kok jadi downgrade sih dari 16 jadi malah ke 15 Karena mobil ini itu apa ya Performanya juga cukup bagus gitu kan Untuk dibawa ngebut-ngebut enak, dibawa racing enak, dibawa sporty enak Dibuktikan dengan udah ada OMR-nya sekarang, Honda City Hatchback, udah gitu banyak juga anak-anak yang suka konsep street racing apa segala macem itu banyak banget Nah, sekarang gue pengen kasih dulu untuk yang pertama ring 15 For your information aja, Honda City Hatchback kita ini sudah kita gantiin Sementara menggunakan pair lower kit dari HSR wheel Jadi kondisi mobil pasti akan lebih rendah Nah, jadi bagi kalian yang pengen tampilan mobilnya ganteng Jangan hanya cuma ganti velgnya aja Tapi coba diganti lower kitnya juga Di-cperi sedikit, tapi tetap aman, tetap safe Oke, langsung aja kita bahas Ini yang pertama Ini HSR Indy Ya, ring 15, lebarnya 6,5 dengan offsetnya ini 40, 42 Nah, ya, ini 42, dia offsetnya 42 Dan kebetulan untuk bahannya kita pakein Yokohama 18565 Ya, jadi kalau misalnya kalian pengen ngejar tampilannya, tampilannya looks like racing gitu kan Pilihan model velg Indy ini sangat-sangat ngebantu banget Karena memang dia model-model palang, 2, 3, 4, 5, dia ada 10 palang Terus ditambah dengan warnanya yang cukup berani, warna merah Memang warna merahnya itu gak sama ya Antara bodi dengan warna velgnya Tapi menurut gue ini tetap masih oke, tetap masih keren Gitu loh Dari jauh tetap keliatan eye-catching Jadi kayak misalnya warna merahnya itu ada gradasi gitu kan Jadi ya lebih menegaskan aja bahwa ini velgnya itu beda gitu kan Nah, untuk ukuran bahannya sendiri Jadi kenapa kita pakein Yokohama 18565 ini untuk ring 15 Buat temen-temen yang pengen tetap mempertahankan kenyamanan dalam berkendara Ya, karena semakin tebal bannya otomatis kenyamanan kita berkendara itu pasti akan lebih meningkat dibandingkan lebih tipis bannya Untuk fitmentnya sendiri ini udah pas banget Ini kita gak pake spacer Ini udah pas banget nih Tuh, dia gak apa ya Kalau misalnya vendornya si THP itu memang agak-agak ajaib sedikit Jadi dari di bagian atas sama belakang ini dia agak-agak beda-beda dikit Gitu loh, jadi kayak agak ngelengkung gitu Tapi gak apa-apa, ini masih keliatan oke Dari jauh pun juga masih keliatan rapi Bagian belakang pun juga sama Nah, bahkan kalau bagian belakang dia agak sedikit keliatan masuk ke dalam Ini pun kita juga udah pake spacer 4mm ya Jadi karena memang dengan spek velgnya Sedangkan si THP ini dia memang Apa ya, size belakangnya tuh Hampir sama lah Seperti Honda Brio yang dimana depan itu pasti akan lebih keluar dibandingkan belakang So, untuk ngebantu Untuk ngebantu si bagian belakang ini supaya tampaknya serasi Kita tambahkan dengan spacer 4mm Nah, ini semua kalian bisa dapetin di HSR Ini sih cakep banget sih Gue gak nyangka ya Pake R15 velgnya warna merah-merah kayak gini Bisa masuk Gimana menurut teman-teman? Bagus gak? Nah, pilihan kedua selanjutnya kita ada di HSR Sensei HSR Sensei ini memiliki spesifikasi ring 15 dengan lebar 6,5 dengan obseknya 40mm Gue kenapa pilih ini? Karena jujur, awal pertama kali kita mau bangun modifikasi si THP ini Konsep gue itu adalah bodinya merah, velgnya putih Kenapa seperti itu? Karena gue pengen menggambarkan bahwa kita tuh Indonesia banget gitu loh Gue tuh sangat bangga dengan Indonesia dengan karakternya yang red and white Makanya gue pengen pake seperti ini Duh, jadi ngiler loh Jadi pengen ngecat pelak nih Harusnya sesuai dengan konsep awal seperti ini Nah, untuk bannya sendiri Kita pakein Yokohama 19550 Ini blue earth Ya, sebenernya dengan ukurannya sudah pas banget ya Tuh, dia kan agak-agak miti ngotak gitu kan Cuman memang Apa ya? Konstruksi bannya ya Jadi karena memang ini bannya Untuk Bukan untuk yang semi-slick Jadi keliatannya gak terlalu racing banget Padahal ini sebenernya Kalau menurut gue Kalau dipakein yang semi-slick Pasti lebih bagus Cuman kebetulan memang stok bannya lagi kosong nih Saking banyaknya yang ganti bannya gara-gara mudik kemarin Tapi gak apa-apa Ini buat gambaran aja ya Nah, di bagian belakang sendiri juga sama Dia offsetnya 40 Beda dengan sebelumnya yang 42 Tetep kita harus membutuhkan spacer Untuk support Roda di bagian belakang Supaya dia serasi dengan roda bagian depan Hacer Sensei sendiri tuh Modelnya udah timeless lah Ya kan? Ini sport racing look banget deh pokoknya Gue suka banget sih konsepnya Merah, putih Sesuai dengan konsep awal gue Sabar Kita akan modifikasi lagi nanti Kita lihat Gue juga udah nyiapin sih sebenernya velg buat CTSP kita ini Cuman Tunggu waktunya Oke Sekarang kita akan melihat Rekomendasi selanjutnya Yaitu ada di Ring 16 Tunggu Ulang-ulang Oke Sekarang kita akan lihat Rekomendasi apa saja yang ada di Ring 16 Check it out Nah selanjutnya pilihan yang ada di Ring 16 akan gue kasih lihat sekarang Oke untuk yang pertama di sebelah kiri ini kita pasangin Ini ada dua velg yang modelnya berbeda Gue pasangin beda kenapa? Karena speknya sama Nah supaya jadi banyak opsi Akhirnya gue pasangin yang beda-beda nih Depan sama belakang Oke untuk bagian depan sendiri Ini adalah Hacer Indy Dengan spesifikasi Ring 16 Lebar 7 Dengan offset yang 40 Ini sama seperti tadi Yang Ring 15 Ya cuman bedanya Ini Ring 16 Dengan warna yang berbeda Dengan warna silver ya Jadi merah ketemu silver juga Sebenernya masih masuk Ya Hmm Memang kalau kita mau ngomongin warna Menurut gue Selera sih ya Ya Jadi gak bisa gue bilang Wah ini bagus Ini enggak Tapi ya memang balik lagi ke selera kita masing-masing gitu kan Teman-teman suka perpaduan warnanya Seperti apa segala macam Bebas Nah untuk Hacer Indy sendiri memiliki desain yang sudah cukup sporty Dengan fitment yang cakep Pas banget nih Untuk Honda City H-back Ya Tinggal kalian pilih aja Mau pake warna apa Ini tuh ada beberapa pilihan warna juga sih Nanti bisa kalian pilih Kalian dateng aja langsung Fitting dulu velangnya ke mobil kalian Warnanya cocok Model cocok Baru gas Sedangkan untuk yang bagian belakang Ini kita pakein Hacer Upat Dengan spesifikasi yang sama Ring 16 Lebar 7 Dengan offset yang 42 Cuman bedanya Ini kita pakein Z-Tex 1000 Dengan ukuran Rp195.55 Jadi bahannya terlihat lebih gembot Di bagian belakang Tuh ya kan Semok banget Nah kalo misalnya gue liat dari fender sini Ini tanpa pake set skirt Ini sebenernya udah pas banget Ukurannya udah pas Ini pun juga harus kita tambah dengan spacer 4 mili Kalo engga dia agak sedikit masuk ke dalam ya Jadi ya memang Honda City H-back ini Agak-agak sedikit rese ya Pemilihan spek velgnya tuh juga kayaknya Harus agak belang Kita kasih liat Nah yang gue maksud dengan belang itu adalah Seperti ini Ya Spek velg antara depan dan belakang itu belang Jadi dia gak sama Kalo tadi sebelah kiri sama 16 x 7 Untuk sebelah kanan ini kita kasih Yang berbeda Bagian depan ini Ini HSR 3B Bagian depan ini Ring 16 dengan lebar 7 Sedangkan bagian belakang Ring 16 dengan lebar 8.5 Nah offsetnya ini 38 Ini 25 di bagian belakang Untuk bandnya sendiri kita pake Yoko Hama Ini kita pake yang Blue Earth Ini dengan ukuran 195 45 Tuh ya Jadi dia agak Lebih kecil lagi Kalo nanti band juga Balik lagi ya Kalo band itu Kalian coba-coba aja deh Kalian fitting dulu aja Jadi kalo misalnya gue sih Lebih prefer di atas ini Gitu loh Cuman ini gue kasih pilihan aja Kasih contoh sama kalian Kalo kalian pake yang 195 45 For your information aja Ini adalah ukuran standar Dari keluar dari The Fabric Ukuran ringnya ya Ring 16 ini ukuran standarnya Nah Untungnya City kita ini udah Kita pakein Lower kit HSR Jadi dia lebih rendah lagi Dibandingkan dengan Yang standar Walaupun dia rendah Tapi ground clearance nya Masih tinggi Jadi masih aman Buat dibawa jalan-jalan Naik-naik Tanjakan Turunan Terus polis syndrome Masih aman Fitment nya udah oke Rata body dia Rata fender Nah ini yang paling Fan gue bahas Itu di bagian belakang Di bagian belakang sendiri Itu memang kalo menurut gue Paling cocok banget Kalo kita pake velg belang Dengan lebar 8.5 Offsetnya 25 Dia ini Pas porsinya ya Rata fender dia Ya Tuh Rata fender banget Jadi fitment nya mantep Udah gitu tampilannya juga montok Cocok nih buat kalian Yang memang suka tampil Wah gue pengen mobil gue tuh Kelihatan berbebot gitu kan Lebih keliatan berisi Berotot Nah ini Velg Yang kalian cari Ya Gimana Menurut kalian Lebih bagus mana Tampilan belang Dengan bodi semok begini Atau yang rata fender Atau yang velg nya rata Kayak disamping sana Kolom komentar Nah untuk pilihan terakhir Di CTHB kali ini Gue akan kasih beberapa pilihan Yang ada di ring 17 Ini udah kita pasangin Untuk bagian depan Ini adalah HSR Minas Dengan spesifikasi ring 17 Lebar 7 Dengan offsetnya 40 Ini kebetulan adalah velg Yang memang gue pake Untuk si Cici Nah ya Untuk ukuran bahannya Ini gue pake 225-45 Ring 17 Dari Acelera PHIR Jadi velg nya Modelnya racing Bahannya pun gue kasih yang racing Supaya support semua gitu ya Jadi bukan hanya velg nya aja Yang support ke racing Tapi bahannya juga support juga Cakep nih Untuk fitment sih Ini menurut gue top banget Pas ya kan Gak perlu pake centering Apa segala macem Udah pas masuk Plek ketiplek Puh Pokoknya ya Tinggal mainin warna Ini gue eksperimen pertama gue Adalah dari merah ke Grey gitu ya Cuman Kayaknya Menurut gue kurang sih Tapi balik lagi ya Untuk pemilihan warna ini Balik lagi ke selera masing-masing Jadi ya Your choice As long make you happy Get it Terus selanjutnya Ini di bagian belakang Sengaja gue bikin belang Supaya ada sedikit Variasi Ya di bagian belakang ini Kita pake ring 17 Ini adalah HSR Bali G Dengan lebar 7,5 Offsetnya 45 Ya Offsetnya 45 Nah ini kebetulan udah pake Spacer 0,4 mili Kita pakein spacer Karena ya tadi ya Si TSB yang ini belakangnya Agak-agak mendem gitu loh Jadi emang kita harus cari Yang ETE nya agak-agak gede Kalau gak mau pake spacer Cuman Selama ini gue pake Pake spacer juga aman-aman aja kok Obri Gue pake spacer buat balap Aman-aman aja kok Yang penting Penggunaannya tepat Itu aja Untuk Whitman Udah oke Untuk modelnya Dia lebih mengarah ke Elgans Merah Silver Kalian tentukan Mana yang lebih bagus Nah untuk bagian terakhir Ini gue agak-agak sedikit speakless juga Ini adalah HSR FN01 Yaitu Velok kolaborasi Antara Vitra RRI Dengan HSR Wheel Yang dimana Ini adalah bentuk castingnya Jadi bukan yang forged Dan ini yang black Ini yang hitam gloss Ini ring 17 Lebarnya 7,5 Dengan offsetnya 45 Bagian depan dan belakang Sama Untuk modelnya sih Kita gak usah raguin lagi Desain anak bangsa Ini siapa ya Sirian ya gak usah ya Lupa gue namanya siapa Dan itu masih mahasiswa Tuh Ya kan Disini ada Vitra RRI nya Ada HSR FN01 Paten Untuk bahannya kita pakein Forsium Octa Dengan ukuran 205 45 Ring 17 Untuk Vitman nya Ini udah pas banget Pas 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 banget pokoknya Buat kalian si TSB Ini top rekomendasi dari gue Terus belakang Ini pas Tapi ini udah kita pakein spacer ya Jadi Memang belakang itu Dia harus agak sedikit keluar Gitu loh Offsetnya Susah Sebel Kenapa sih mobil-mobil bagus tuh Agak-agak susah ya Dua mobil gitu ya Brio gitu Terus si Siti juga kayak gitu Yang pasti sih ini ukurannya Udah pas banget Pemilihan ukuran spek velgnya cukup Ukuran pemilihan band nya juga menurut gue cukup Gak terlalu tebel Gak terlalu tipis Yang pasti masih enak di bawah jalan Masih enak di bawah nongkrong Dan Gak bikin kita keluar mobil Gak ngeliat mobil lagi Jadi kalo misalnya lo mau di video bener Lo keluar mobil ini di parkiran nih Dis Punci Tetet Jalan Ganteng ya mobil gua Oke kurang lebih segitu dulu Nah Kalo tadi kita udah bahasa dari 15 16 17 Sekarang gua mau bahas mengenai pemilihan velgnya Jadi pemilihan velg untuk si THB itu Menurut gua Itu tergantung lagi sama kebutuhan kalian apa Kalo misalnya kalian pengen tampilannya Wah gua pengen street racing Pengen street look Eh sorry Kalo kalian pengen Kalo kalian pengen Wah gua pengen tampilannya street racing nih Atau racing look Pake ring 15 Pake lower kit Biar turun Pake bahan 195 50 Atau 55 Dengan tampilan Miti fitment Itu top banget Ya Tapi kalo misalnya kalian Tipik kalian Udah lah bang Dari dealernya kan kasih 16 Gua 16 aja deh Yaudah gapapa Tinggal ganti pilihan velgnya aja Ganti model yang pasti Diganti model Ukuran lebarnya pun juga nambah Otomatis apa Menambah grip pada mobil Jadi kalian Bisa lebih enak Handling di kendaraannya Itu lebih enak lah pokoknya mobilnya Tapi kalo untuk mau ganteng Dan Masih cukup nyaman 17 pilihan gua Nah Itu kalian pilihan lagi Terserah deh Mana yang bagus Buka kalian Kalo misalnya kalian Bang Gua kayaknya masih agak awam Awam nih Masih agak Gurem nih Langsung dateng ke toko Seluruh toko HSR Wheel Kalian bebas fitting Boleh fitting Berapapun velgnya Bukan hanya velgnya aja Tapi barnya pun juga bisa di fitting Ya Jadi fitting dulu Udah bener-bener ketemu Kalian udah suka Udah jatuh hati Jatuh cinta Bangsung bayar Oke Jangan lupa Ingat velg ingat HSR Assalamualaikum